Intro Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Barhum menemui masyarakat di Kampung Kebon Kopi, Desa Pangkalan, Kejamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Jumat 11 Desember 2020. Kedatangan politisi PDI perjuangan tersebut untuk menyerap aspirasi warga dalam rangka reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021. Situasi pandemi membuat pelaksanaan reses harus memperhatikan protokol kesehatan untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Kehadiran wakil rakyat tersebut direspons positif oleh pengurus RTRW setempat serta warga masyarakat Teluk Naga. Ada pun aspirasi warga yang disampaikan, yakni tentang sempitnya jalan di Kecamatan Teluk Naga seiring dengan tingginya volume kendaraan bermotor. Selain itu juga keinginan warga agar Sungai Cisadane dinormalisasi untuk mengatasi persoalan banjir yang menghantui setiap musim penghujan. Seperti dikatakan E.I. Suheri, warga Kecamatan Teluk Naga yang meminta agar ada pengerukan Sungai Cisadane. Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar membangun sekolah baru di Teluk Naga agar tidak ada lagi kendala jarak menyusul diberlakukannya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Penatakan Sungai Cisadane, pengerukan air kali dan pembentukan SPAL, saluran pembuangan R5, pembangunan SPAL. Dan yang ketiga, jumlah penduduk di Teluk Naga ini sudah 170 ribuan, jadi meningkat terus. Sedangkan jumlah pendidikan anak sekolah kan sudah banyak, jadi penuh sarana dan perusahaan anak, terutama di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Dengan sistem zona, banyak desa-desa yang belum ada sekolahnya, terutama SP, SPAL, dan seterusnya. Nah, itu kalau perlu ada pembangunan ke arah itu. Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Kampung Melayu Barat Subur Mariono menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Dewan Barhum yang sudah menyempatkan melakukan reses dan menerima aspirasi warga, khususnya di Kecamatan Teluk Naga. Ia berharap ada percepatan pembangunan jalan dari Kabupaten Tangerang ke daerah Teluk Naga yang ada di utara Kabupaten Tangerang. Hal tersebut karena saat ini ekonomi di bagian utara Kabupaten Tangerang sedang menggeliat. Pembangunan investasi yang sedang berlaku di daerah Pantura, salah satu poin yang saya dengar saya dukung itu untuk perluasan luas jalan, wilayah dari Kabupaten Pantura. Karena bagaimanapun, saya sangat menangkap sekali ya karena pertempatan pembangunan ini harus dihubung oleh faktor jalan dan faktor tangerang ini sangat berlaku. Itu perlaku ini yang saya dapat daripada hasilnya sini dan saya cakap terima kasih dari Pak Barhum. Semoga untuk perluasan jalan dari Gunjung Naga sampai Pantura itu dipercepat dan diperluas. Wakil Ketua DBRD Banten Barhum mengatakan pihaknya akan memprioritaskan sektor ekonomi di daerah utara Kabupaten Tangerang. Barhum juga mendorong warga agar memiliki kreativitas, salah satunya membentuk badan usaha milik desa. Dengan adanya badan usaha milik desa, diharapkan ke depan bisa membantu menangkulangi perekonomian masyarakat. Memerlukan satu inisiatif, memerlukan kreativitas masyarakat, khususnya para RT, para RW, para Jaro, Mandor ya, khususnya Bapak Kepala Desa, sebagai lini terdepan ya, pengendali masyarakat tentang ekonomi ini harus punya gagasan. Saya sarankan BUMDES ini benar-benar harus bisa terbangun dengan baik, kerangka untuk bisa menangkulangi perekonomian masyarakat, dan juga ya, memberikan ruang intensif ya, tambahan bagi para aparatu pemerintah desa, dari mulai RT, RW, ya, terus Kepala Dusun, atau Jaro, atau Mandor, ini bisa melakukan bagaimana caranya agar terfasilitasinya masyarakat, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, itu dijadikan satu momen atau ladang yang memang bisa digunakan oleh aparatu pemerintahan desa yang diwadai dengan badan usaha BUMDESA. Amin.